Hai teman-teman, pagi ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan menjemah nama Tuhan Kita tahu bahwa di kondisi kita saat ini, kita tidak dapat bertemu secara langsung Namun kita di rumah harus tetap memuji dan menjemah nama Tuhan Sebelum itu, mari teman-teman di rumah untuk pendudukan kepala dan berdoa Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang akhirnya Tuhan Terima kasih atas berkat-berkatmu yang Tuhan selalu nimpakan kepada kami tiap-tiap hari Tuhan Terima kasih untuk keluarga yang engkau telah beri Tuhan Teman-teman yang telah engkau beri Tuhan Dan orang-orang di sekitar kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menjemah nama Tuhan Berkati Allah yang akan membawakan puji-pujian Dan berkati hambamu yang akan membawakan riman Terpujilah nama Tuhan Terima kasih Tuhan, belakang nama Tuhan Yesus, kami berdoa-doa syukur Amin Sebelum kita meregangkan sedikit dari riman Tuhan Mari kita teman-teman di rumah untuk ikut menyanyi dan menjemah nama Tuhan Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Ujilah ke Tuhan Tuhan Yesus, kami berdoa-doa syukur Tuhan Yesus, kami berdoa-doa syukur Ujilah aku Tuhan Ujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Selidiki patin ku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Ku nyanyi Oh sana Bagilah jahubu yang duduk di tahta Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak di sembah Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Kau nyanyi posan nanti Pagi rajaku yang nunggu ditakai Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak disembah Kau nyanyi posan nanti Pagi rajaku yang nunggu ditakai Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak disembah Kau layak disembah Kau layak disembah Kau layak disembah Halo semuanya Selamat pagi Ketemu lagi Sobat Cielke Di mobil lagi Mohon maaf ya Untuk teman-teman semuanya Aduh ini backgroundnya gak bagus banget Tapi Cici harap kamu tetap siap ya Untuk menerima sharing dan juga firman Tuhan Pada pagi hari ini oke Sebelum mulai Cici mau mengucapkan terima kasih dulu nih Buat Otmil yang sudah membantu ikut dan juga ikut Ambil bagian dalam pelayanan online pada pagi hari ini Kali ini Buat kamu Yang juga mau ikut ambil bagian nih dalam pelayanan online Misalnya gak mau nyanyi Cici pengennya main musik Mengiringi yang nyanyi Misalnya gitu boleh banget Langsung aja hubungin Cielke Ataupun Kak Sintia Untuk bilang Kamu mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Boleh banget nanti kita jatuhin langsung oke Kasih tau aja let me know oke Oke Sebelum kita mulai seperti biasa Kita doa dulu yuk Kita bersatu dulu dalam doa ya Semuanya ya Tuhan Yesus terima kasih Bapak sudah mengumpulkan kami semua disini Tuhan Kilanya engkau tolong campur tangan Tuhan Siapkan hati dan juga pikiran kami Untuk menerima sharing dan juga firmanmu pada pagi hari ini Engkau siapkan juga Tuhan Elke Engkau berkati dan juga engkau pimpin lidah dan juga bibir Elke ini Untuk menyampaikan firman dan juga sharingan siang hari ini Supaya bisa meremah dan anak-anakmu ini bisa mengingatnya Tuhan Yesus Dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdalam ter syukur Let's start Bulan kemarin kita sudah membahas tentang melayani ya Bulan ini kita masuk ke tema yang lebih intim Yang lebih intense teman-teman Yaitu family Keluarga Dan itu tema kita buat bulan ini Buat bulan November ini Family, keluarga Dan judul sharing kita pagi hari ini adalah Leveling in family Apa tuh Ci? Leveling in family Nanti kita bakal bahas bareng-bareng ya Nah yang pertama-tama nih teman-teman kita mulai ya Sekarang sudah siap ya Siap dong Keluarga Itu adalah institusi pertama yang Tuhan buat untuk manusia Sekali lagi keluarga itu adalah institusi pertama yang Tuhan buat untuk manusia Manusia ditempatkan pertama kali nih teman-teman di dalam keluarga Bener ya Kamu dilahirkan di dalam keluarga pastinya ya Dan kamu dilahirkan bukan di misalnya nih Klub Liga Sepak Bola Inggris Atau mungkin komunitas apa gitu misalnya ya Enggak, kamu dilahirkan dalam keluarga bukan dalam perkumpulan lain Setuju ya? Setuju ya Mas Cici ya? Nah keluarga ini adalah komunitas yang paling kecil Tapi keluarga itu juga adalah kunci yang menentukan kualitas dari masyarakat Masyarakat ini cukup besar Jadi kalau ini keluarga, masyarakat cukup besar Jadi keluarga yang kecil ini menentukan kualitas dari masyarakat Kalau semua keluarga sehat Sudah pasti masyarakat dan juga negara itu juga sehat Bener ya Prinsipnya sama banget Kalau gerejanya kuat, sehat Sudah pasti nih Gereja yang kuat dan juga sehat itu pasti dibangun di atas keluarga-keluarga yang sehat Itu sudah pasti But then teman-teman Indikasi dan barometer sehatnya dari mana sih? Sama-sama kita lihat ya Kita sama-sama lahir nih teman-teman ke dalam dunia, ke dalam sebuah keluarga Dan kita sama-sama dilahirkan sebagai perannya itu anak Bener dong? Gak ada yang begitu oe langsung jadi papa mama Gak ada dong Begitu oe terus langsung jadi orang tua gitu kan Gak mungkin dong Kita sama-sama belajar jadi anak Dari awal nih belajar Gimana sih caranya jadi anak yang baik Kita belajar jadi anak And you know what teman-teman Bagaimana suatu hari kamu nanti jadi orang tua Itu sangat bergantung kepada apa yang kamu pelajari saat kamu masih anak-anak Nah memang mungkin tidak disadari nih teman-teman ya Bahwa apa yang sedang kamu lihat saat ini di dalam keluarga kamu Itu sebetulnya menentukan step apa yang kamu ambil Peran apa dan peran yang bagaimana yang akan kamu jalankan di dalam keluarga kamu Terus gimana dong Ci Gimana kalau Ci tiba-tiba nih ada masalah yang terjadi dalam keluarga Setiap orang nih setiap anggota keluarga bawa masalahnya masing-masing Misalnya kayak setiap anggota keluarga pasti punya masalah doang Misalnya papa punya masalah mama punya masalah Adek punya masalah koko cici kakak punya masalah Kamu sendiri juga punya masalah Jadi setiap orang dalam keluarga nih punya masalahnya sendiri-sendiri Terus campur aduk nih di dalam keluarga semuanya nih Campur aduk dan akhirnya meledak lah Dor Nah kalau udah begini Ci Ini masih sehat gak disebutnya Nah teman-teman Logikanya Memang sehat itu relatif ya Kalau kita bilang tentang sehat dalam kondisi keluarga yang sehat Itu sebetulnya barometer sama indikasinya seperti apa Ci Itu memang sebetulnya kita bisa bilang sehat itu relatif Tapi logikanya Coba Cici mau tanya deh sama kalian Misalnya nih Kalau ada masalah Nih Ketika ada masalah masuk nih ke dalam keluarga kamu Logikanya nih Seharusnya kamu dan keluarga kamu masuknya ke kategori yang tidak sehat dong Bener gak? Ah tapi Ci masalahnya Veda cuma sedikit Jadi kayak cuma cek cok sedikit lah Terus baikan gitu Ci Udah Nah jadi sekarang mau kasih contoh sama kalian Misalnya Kamu lagi gak enak perut Tapi tiap hari gak enak perutnya Setiap hari ada aja Aduh kok gak enak perut ya Aduh kok kayak perutnya kayak gak oke gitu Kenapa ya Akhirnya papa sama mama kamu bawa kamu ke dokter Setelah diperiksa ternyata kamu punya masalah lambung guys Yaitu mah Yang disebabkan oleh stres Karena pencici Atau dan juga makan yang tidak teratur Karena malas makan gitu Jadi intinya kamu punya masalah lambung aja Kamu punya masalah lambung kamu dikasih obat dan akhirnya sembuh Misalnya gitu Tapi kita lihat konteksnya disini teman-teman semuanya Kamu punya masalah lambung Lambung kamu bermasalah Perut kamu jadi sakit Berarti kamu gak sehat dong Bener gak? Ya Orang yang sakit Tapi kan sakitnya gak sampai pingsan Ci Ya tapi kamu sakit dong Tapi bener gak? Tapi kan aku gak sampai Tidak sadarkan diri Ci Sampai pingsan kayak gitu kan Gak sampai Ya memang Tapi sakit gak lambungnya? Sakit Ci Nah Sakit itu berarti tidak sehat dong Bener gak? Nangkep ya? Bener ya? Kunci pertama teman-teman Di saat ada masalah yang kamu lihat Ada dalam keluarga kamu Atau mungkin masalah yang kamu sendiri punya Kunci pertamanya adalah You know there's a problem Kamu tahu ada masalah nih Kamu gak boleh lari Kamu tahu ada masalah Kamu tidak lari dari itu Kamu tidak tutupi itu But you try to solve it Kamu mencoba untuk Menyelesaikannya Kamu hadapi itu Gimana caranya Ci? Caranya gimana? Kalau masalah aku sendiri mungkin aku masih bisa mikir Ci Tapi kalau masalahnya keluarga gimana Ci? Harus gimana sih caranya? Perlu ada intervensi Tuhan dong Perlu ada tangan Tuhan dong Kalau semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Semua orang udah jadi Avengers semua nih Kita udah shooting Avengers semua nih sekarang Gak akan ada manusia utuh lagi kalau kayak gitu Makanya itu kita perlu intervensi Tuhan Kita buka yuk Roma 12 ad 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Nah jangan tanya cara selesaiannya pakai metode apa Ci? Cara selesaiannya pakai rumus apa ya Ci? Tuhan sudah kasih panduannya tadi teman-teman Tapi Ci biasanya kalau ada masalah ya Biasanya tuh selesaiannya tuh harus jedor-jedor dulu Ci Harus meledak Duh-duh-duh gitu dulu baru beres But then teman-teman What God just said to you? Apa sih yang tadi Tuhan udah katakan Sama kamu Setiap kamu Di rumah atau dimanapun kamu berada nih Apa sih yang barusan Tuhan udah bilang? Do not confirm Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Jangan menjadi serupa Itu terjemahan dalam Alkitab berbahasa Inggris adalah Do not confirm Artinya jangan menyerupai Formnya Formnya Bentuknya harus diubah teman-teman Jadi supaya kamu tidak sama dengan dunia ini Dunia ini nyuruhnya jedor-jedor Dunia ini bilangnya kalau jedor-jedor lebih seru Lebih cepat beres Tapi Tuhan bilang do not confirm Nah di saat yang membosankan ini ya teman-teman ya Dimana semua orang Even adik kamu mungkinnya yang berumur 3-4 tahun lah Itu semua ada di dalam titik stres Karena kondisi yang sekarang ini Jadi kayak sedikit picu dari masalah tuh efeknya udah Jadi kayak bom bunuh diri Bener gak? Meledak nih gue Meledak nih gue sekarang nih Mati bareng-bareng Mati bareng-bareng dah Papa pulang kerja Stres nih Karena pekerjaan tadi di kantor Mama juga stres Mungkin mamanya bekerja juga Ada kerjaan kantor juga belum beres Kerjaan rumah belum beres Si mama ibu-ibu biasanya ya Stres juga ngurus PJJ anak-anaknya nih Semuanya Waduh pusing Kamu sendiri juga stres Tugasnya gak beres-beres Ci Ada terus tiap hari Ci Bahkan tiap hari tambah aneh tugas-tugasnya Ci Terus ditambah lagi Ci ya Udah gitu gebeten aku Tidak gak sadar-sadar Bergening Udah dikodein padahal tiap hari Tapi tuh udah gak sadar-sadar Ci Kan itu bikin stres ya Si adik juga ternyata ya Adik kamu Ikutan stres juga Kenapa? Karena semua orang di rumah stres Volumenya biasanya ngomongnya 5 Tapi begitu masuk pandemik Semua orang di rumah Kalau udah kumpul di rumah Volumenya jadi 20 semua Ci Terus kadang-kadang Kalau udah ada masalah nih Ci ya Biasanya bisa naik tuh Sampai 30-40 volumenya Ketika masalah muncul Ingat kunci pertama Solve it Selesaikan dulu Dan Ci mau kasih tau hari ini Selesaikan masalahmu sendiri Fokus sama masalah kamu sendiri Kenapa? Karena kamu gak bisa kontrol masalah orang lain Dan kamu gak tau sebetulnya Masalah yang sebenernya sedang terjadi itu seperti apa Bener gak sih? Selesaikan masalah kamu sendiri Dengan mengingat bahwa ada leveling Di dalam keluarga kamu Ini dia Leveling dalam keluarga kamu Apa tuh Ci? Ada sistem level dalam keluarga Berdasarkan apa? Berdasarkan umur Ada level orang tua Ada level anak Level anak dibagi lagi nih Ada koko, cici, kakak Level kamu mungkin Ada level si dede Gimana caranya Supaya begitu ada masalah Dari tiap-tiap orang ini Dan tidak menjadi bom Buru diri tadi jadinya ya Gak mati-mati barengan deh Gak gitu Kamu harus mengerti bahwa ada level Di dalam keluarga Mungkin masalah yang sedang kamu hadapi Orang yang usianya di atas kamu Menganggap Aduh itu mas uprit banget Itu masalah cetek banget kali Ngapain juga harus disestresin Sama seperti Coba kamu berpikir tentang Masalah yang mungkin dihadapi sama adik Kecil kita yang berusia mungkin 2 atau 3 tahun Kamu pernah berpikir gak Masalah yang mungkin dihadapi sama anak kecil Yang paling bikin dia stres adalah apa Misalnya nih Tentang Toilet training Tentang ngompol Mungkin dia lepas pampers nih Dia harus tidur malam Dan pagi-pagi gak boleh ngompol Suatu pagi dia mendapati diri dia terbangun Dan ngompol Misalnya Di tempat tidur Kebayang gak kamu? Atau mungkin kamu pernah lihat sendiri Adik kamu stres sampai kayak gimana Takut ketakutan Karena takut mama atau papanya lihat Gue ngompol Ngompolin peranjang nih semua Padahal harusnya gue toilet training Harusnya udah berhasil Apa sih yang kamu lihat dari adik kamu itu? Ya ampun deh Masalah ngompol doang Kok sampe ketakutannya kayak gini Besok nih Gue harus ngumpulin tugas fisika Misalnya Si dede dingin Tugas fisikanya apa kok? Besok nih Ada tes Lisan bahasa Inggris Nangkep ya Masalah yang mungkin dihadapi adik kamu Sampai stres banget itu Yang masalah ngompol tadi Buat kamu adalah sekuku jari Aduh sekuku hitamnya aja gak ada Itu masalah ngompol doang Cuma tinggal ke WC doang sih dek Kalo ke belet yaudah aja ke WC susahnya apa sih? Bukan gak? Pernah gak kamu diomongin gitu juga Sama orang yang usianya di atas kamu? Ya kali Cuma masalah gitu doang Ngapain sih Lu ributin Ya ampun dek Cuma masalah gebetan doang sih dek Nanti kalo kamu udah punya pacar Malah lebih Bingung lagi pasti Lu pasti bakal lebih pusing lagi Daripada gebetan Tanda sok cobain Misalnya Ada gak sih Orang yang lebih tua dari kamu Dan ngomong kayak gitu sama kamu? Ada? Pasti ya? Nangkep kan? Jadinya Gimana dong Cicaranya? Supaya kita mengerti Punctinya adalah Kamu sudah memahami nih Cici tadi udah bilang ya Yang pertama adalah Fokus sama masalah kamu sendiri Selesaikan Jangan menganggap remeh Ini dia Jangan menganggap remeh Masalah yang dihadapi oleh orang lain Di dalam keluarga kamu Karena kamu tidak ada Dalam posisi mereka Masalah datang misalnya Kamu orang tua Kamu gak ada dalam posisi orang tua Jadi jangan anggap remeh Jangan acuh teman-teman Kenapa? You don't know yet Kamu belum sampai pada usia itu Di saat kamu sampai pada usia itu Kamu juga pasti bakalan bingung Yakin sih? Dan jangan anggap remeh Untuk orang yang mungkin usianya ada di bawah kamu Oh segitu doang Kecil kali Dia belum tahu caranya gimana Mungkin kamu sudah tahu Karena kamu sudah mengalami Tapi dia belum tahu Jadi jangan anggap remeh Jangan acuh Udah gak jaman teman-teman Judging your own family Udah gak jaman ya Ngejudge anggota keluarga kamu Atau being indifferent Being indifferent itu jadi kayak Acuh tak acuh gitu Jadi oh Ya itu masalah Orang yang lebih tua sih ya Bukan masalah gue Gue gak mau ikut campur juga Bodo amat deh Udah gak jaman Kayak gitu teman-teman Ingat lagi Pasti ada leveling dalam keluarga kamu Ada yang kamu pikir kamu gak ngerti Kamu gak tahu Nah peran kamu sebagai apa nih teman-teman Kamu harus ingat lagi Peran kamu sebagai apa Peran kamu sebagai anak Jadi aku harus ngapain ci? Appreciate others Kamu harus menghargai orang lain Do your thing Solve your own problems Jadi harus Apa namanya Menyelesaikan dan juga fokus Pada masalah kamu sendiri Jangan anggap remeh Jangan acuh tak acuh Support dong Keluarga kalian Support Orang tua kalian Bahkan Walaupun ya Walaupun kamu gak tahu Masalah yang sedang mereka hadapi Kamu gak ngerti Kamu belum ngerti Sekarang Masalah yang mereka sedang hadapi Tapi jangan acuh tak acuh Support Kamu mungkin belum ngerti Tapi kamu saat kamu nanti ada di tahap Kamu ada di usia mereka Kamu ada di level mereka Kamu mungkin bakal Kebingungan Dan kamu berharap Ada orang yang support kamu Gak usah nanti Kalau kamu udah jadi orang tua deh Kalau kamu sekarang aja Kamu lagi punya masalah nih Kamu lagi stress banget Kamu pasti dong berharap Ada orang yang Istilahnya cuma duduk Di samping kamu Sok ceritainlah Kamu mau Ada masalah apa Kamu cuma butuh telinga doang kok Sebenarnya Bener gak sih Kamu gak butuh tuh Orang yang kamu cerita Terus kamu Ah itu mah Gampang gak tuh Butuh gak kamu orang yang kayak gitu Enggak dong Kamu cerita Misalnya ada orang Ah gak ngerti lah Masalah lu pusing Gue gak mau ngerti deh Gue gak mau tahu Lu selesain aja sendiri lah Bodo amat Gue gak ngerti lah Butuh gak kamu orang Yang seperti itu dalam Hidup kamu Enggak dong Kamu pengen ada orang yang duduk diem Mengerti masalah kamu Support Appreciate Bener gak Menghargai Terus Ya support Kasih Dorongan semangat Bener gak Kalau kamu merasa seperti itu Orang lain juga sama Orang lain juga pengen Dihargai Orang lain juga pengen Disupport saat mereka punya masalah Dan pada pagi hari ini Karena kita ini memang hidup di dunia Yang tantangannya yang tantangannya saat ini luar biasa besar sekali Apa yang mereka hadapi saat ini mungkin jauh lebih menantang dan juga lebih membuat stress dan lebih luar biasa hebat dibanding dengan mungkin apa yang kita hadapi dulu Jadi perlu Mereka perlu tuntunan yang lebih dan mereka perlu orang yang bisa duduk diam mendengarkan apa yang mereka inginkan sambil mensupport dan juga memberikan kepercayaan yang lebih kepada mereka Begitu Dan buat kamu Anak-anak Buat teman-teman Nih ya Jangan kepalanya langsung udah gitu Udah sekarang jadi gede ya Gara-gara CLK pesan-pesan ke orang tua Suruh Lebih perhatian sama kamu Kamu juga Ingat lagi Harus appreciate others In your family ya Jadi harus Lebih menghargai lagi Lebih sopan lagi Lebih hormat lagi Lebih sabar lagi Karena zaman yang sedang kita lalui sekarang mungkin beda dengan orang tua Orang tua kita Kita harus tahu hal itu Dan umur mereka juga lebih ada di atas kita Jadi pasti masalah yang mereka hadapi tidak sama dengan apa yang mungkin kamu hadapi sekarang Jadi harus gimana ci Ya harus tadi Levelingnya kamu harus tahu Jangan judge ya teman-teman Cici yakin Orang tua kalian juga berusaha semaksimal mungkin Untuk dapat mengerti kalian Tinggal kalian juga berusaha 100% untuk Tidak judge Appreciate Dan juga Tidak acuh-ta'acuh Begitu Nah dengan Anak Orang tua Orang tua Dan Pesan dari cici Sekali lagi Sekali lagi tetap pakai masker kemana-mana ya Walaupun kamu harus keluar rumah Jangan lupa pakai masker Jangan lepas maskernya Terus juga Tetap jaga kesehatan Teman-teman ya Stay safe And stay healthy Oke Kita tutup dalam doa Yuk sekarang yuk Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami yakin dan percaya Engkau terus melindungi kami pada saat-saat ini Engkau tolong campur tangan Tuhan Yesus Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan apapun yang terjadi dalam masalah keluarga mereka Engkau ratkan hubungan mereka Tuhan Yesus Biarkan pandemik yang sedang terjadi ini Bukan menjadi Sesuatu yang mendapat memecah belah keluarga mereka Tapi menjadi sesuatu yang merekatkan keluarga mereka lebih dan lebih lagi Terima kasih Bapak Engkau jagai anak-anak punya satu persatu Bapak Kesehatannya Engkau berkati keluarga mereka Tuhan Berkati keuangan orang tua mereka Tuhan Yesus Engkau berkati terus kesehatan ke semua keluarga mereka ini Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdalam Ucap syukur Haleluya Amin Terima kasih sudah menengahkan pada pagi hari ini Sampai jumpa di minggu depan ya Bye bye Terima kasih sudah menengahkan pada pagi hari ini 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 Terima kasih telah menonton